hai oke sobat kembali lagi bersama saya di channel jubrik es elektronik nah di atas meja saya ini terdapat satu ini televisi LED merek LG untuk serinya 32Lz 550D untuk televisi ini dari serinya sudah menggunakan fitur Smart TV yang bisa langsung connect WiFi dan bisa YouTube Oke untuk keluhan televisi ini langsung saja saya hidupkan Hai Oke bisa sobat lihat LED nya itu berbayang bergaris langsung hilang secara tidak sempurna oke di pajak sana sudah ada nomor satu tadi tuh lihat dia ngeblok ngeblok vertikal setiap ada gambar atau tulisan dia langsung ngeblok ke atas ya ini bisa sobat lihat di kamera sini akan coba saya tekan menu dari remote setting langsung ngeblok di sudut itu all setting kita buka menu semua bisa sobat lihat keluhannya di kamera saya nah untuk penyakit ini saya tidak berani jamin bisa tembus ya karena kerusakan ini bisa jadi pada kacanya ataupun timing control ini dibilang hidup segera mati tak mau karena kadang sinyal-sinyal nggak luar pun bisa menyebabkan gambar seperti ini jika kita mengukur sinyal-sinyal di apa di timing kontrol ini lumayan ribet ya susah banyak masalahnya nah tapi kita jangan apa tangan takut mencoba ya Hai pantang mundur sebelum mencoba Oke baik langsung saja untuk televisi ini saya buka unit back cover televisi ini kita akan melakukan pengecekan nanti pada timing kontrol televisi ini Oke kita lanjut oke disini penampakan engine televisi LG 32Lz 550d ya dimana disana ada blok power supply ini blok motherboardnya dan timing kontrolnya disini timing kontrolnya menempel langsung pada kacanya ya melalui cof dan disini ada modul wifi untuk penerima sinyal wifi nah oke baik sekarang disini kita buka langsung untuk timing kontrol dia kita lepas dulu spekernya ya oke kita lepas dulu kita lepas dulu kita lepas modul wifi oke dan ini juga oke disini sudah nampak jelas timing kontrolnya sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pada timing kontrol ini pemeriksaan tegangan dimana disini ada CPU T-Con ini disini konverter ini untuk IC gamma dia ya untuk IC gamma oke kita lanjut nah oke baik untuk pengukuran yang pertama kita siapkan dulu multimeter disini multimeter digital saya gunakan biar pengukurannya lebih akurat ini untuk groundingnya saya tempel di body saja oke oke kita hidupkan langsung dari staker listrik disini ada fuse nya untuk VCC 12V 13 terukur normal kita ukur VGH disini VGH nya normal VOFF sama dengan VGL tegangan MIN MIN 7,8 normal di REF sama dengan AVDD nya 16V disini pun ada AVDD juga sama ya 16V DVDD ini 3,3V terhitung normal itu semua output dari DC converter ini ya DC converter nya ini dia nomornya susah guys dapat fokusnya guys 5562A untuk DC converter nya nah untuk tegangan standar nya ini sih terbilang normal ya gak ada yang hilang disini ada VCOM 8V ya 7,5V terhitung normal sih dan disini ada IC gamma ini gamma ini ada berapa berapa jalur ini ya 1,2,1,2,3,4,5,6,7 berarti 14 disebelahnya ada 7 lagi nah untuk tegangan gamma ini biasanya seperti anak tangga ya dari kecil sampai besar berurutan tidak boleh acak yang biasanya pengalaman saya di dunia televisi ini dari 0, disini ada inilah pertama kita ukur ini ya 0,4 yang kedua 2,8 ketiga 3,6 4 4,4 5 5,2 naik ya seperti anak tangga ya 6 5,9 dan yang ketujuh 7,8 begitu seterusnya naik kalau tegangan seperti ini di gamma itu normal ya 10 11,7 11,7 11,7 12,6 dan yang terakhir jatuh di 13,3 dari pengukuran saya dari pengukuran saya IC gamma ini normal sebenarnya masih banyak sinyal-sinyal yang perlu kita ukur lagi disini kalau lebih detail ya ya harus menggunakan osiloskop lah kayaknya untuk sinyal-sinyal itu biar lebih patent coba saya rabat yang panas tidak ya aman-aman saja wih sini panas sekali guys DC converter nya wih dia panas betul tapi tegangan normal coba saya kasih sedikit thinner ya wih langsung kering guys disini rumahnya penyebab dia lihat langsung kering thinner ini thinner ya tangan saya sampai gak kuat untuk pegang ini wih matikan dulu ini ada sebuah tanda-tanda ya tanda-tanda kerusakan ya pada DC converter ini overheat panasnya luar biasa gak kepegang guys sampai gosong hilang lagi nomornya 5562A ya tetapi dari pengukuran kita tegangan dia normal tetapi fisik dari IC ini tidak memungkinkan untuk normal karena panasnya udah luar biasa ini gak bisa kepegang lagi telur aja bisa masak ini guys oke ini ada tanda-tanda secara fisik ya di rabat gitu tadi ya dari pengukuran sih normal kalau tegangan untuk VGH, VGL, DVD 8V sama 16V tadi normal ya tapi dari panasnya ini saya curiga ini dan sekarang saya akan coba mengganti sini ya kita ganti dulu sini karena panasnya luar biasa oke baik sekarang kita lanjut kita buka dulu DC converter ini tetapi sebelum kita buka kita pastikan lagi penyakitnya masih sama seperti semula ya kita hidupkan lagi ah rupanya masih sama guys belum ada perubahan ya tuh lihat nomor 1 udah muncul penyakitnya masih sama oke langsung saja kita lanjut kembali melakukan pembukaan pada DC converter dengan marking code 5 berapa nih 5562A oke kita lanjut oke sekarang kita buka menggunakan solder ruap ya atau blower ya nih kita bakal kesini oke ini kita potong dulu dari sini kita tutup COF nya supaya tidak kepanasan oke kita butuh pincet dan fluk ini kita oles dulu fluknya ya fungsinya ini kita gunakan supaya panasnya merata perhatikan kaki atau titik IC nya sebelum buka ya ini titiknya mengarah ke sini di PCB ada titik tanda dan di IC nya pun ada oke sekarang kita buka kita panasih secara perlahan dari agak jarak jauh sikit ya supaya PCB nya tidak meletup ok Sampai jumpa di makasih secara perlahan oke sudah terangkat letak sini matikan dulu oke nah sekarang disini sudah saya sediakan juga untuk IC nya ya ini untuk IC pengganti dia ini saya copot dari tikon bekas pecah layar ya ini karena banyak yang menggunakan IC 5562 ini jadi ini kita pasang kembali ke yang sudah yang mau kita perbaiki nah yang pertama sebelum pemasangan kita akan bersihkan dulu tapak-tapak timah lama ya kita ratakan dulu biar pemasangan kita nanti agak lebih gampang oke untuk meratakan nya saya menggunakan solder wig oke untuk meratakan nya saya menggunakan solder wig ini dia solder wig jadi jalurnya langsung rata nanti ya timah nya langsung habis semua habis tapi saat menggunakan solder wig ini harap sobat hati-hati perhatikan panas solder jika soldernya kurang panas bisa-bisa ini mengangkat jalur ya solder wig nya oke nah yang di grounding nya agak susah ditarik kita pump aja ya pump oke habis nah sekarang kita bersihkan pakai thinner ada sikit lagi yang tersisa di jalurnya guys belum rata ya pokoknya usahakan sampai rata biar pemasangan kita gampang oke oke sekarang kita tinggal melakukan pemasangan IC tadi ya ini ini dengan nomor seri yang sama marking code oke langsung lagi kita oles untuk vlog ya ini ini pemasangan ini agak lebih susah satu karena posisi mereng ya ya lebih susah susah kamu y 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 Nah ini agak susah dipaskan kakinya ini ya Kaki IC ini susah dipaskan Satu lagi karena posisi merah makanya gak susah ya Tapi tergantung kebebasan seseorang Mungkin sobat bisa buka dulu lsrinya baru pasang ini ya Ini pun habis kita panasih bisa-bisa dia bergerak lagi nanti Pokoknya kita panasih dari jauh Kalau misalnya untuk pemasangan seperti ini angin blowernya dikurangin aja Atau kalau bisa habis supaya IC nya gak ditiup oleh angin blower Nanti kalau dia sudah mulai menempel baru kita tambah anginnya ya Oke udah mulai menempel Kita tambah anginnya Ini untuk menempelkan grounding yang dibawa IC Itu sebagai pendingin juga ya Oke Tetapi kalau untuk kaki IC nya harus tetap kita solder Solder ulang Memasang IC ini tidak bisa hanya menggunakan blower saja ya Jadi kita harus tetap solder untuk kaki-kaki IC ini Oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masih terlihat kasar guys dan masih sama aja berarti ya masih sama aja guys tak ada perubahan apakah IC yang kita pasang masih panas what IC nya masih panas betul guys tak ada perubahan masih sama aja ini coba saya dekat ke kamera ya bisa sobat lihat nanti disini untuk jenernya masih cepat ngering masih cepat ngering nah ini prediksi udah kerusakan LCD nih guys mungkin ada yang short di kaca ini ada untuk selanjutnya ini coba saya akan buka langsung LCD nya ya buka frame depan ini kita lihat kondisi LCD dibalik frame nya ini oke disini untuk frame depannya sudah terbuka kita akan langsung tes hidupkan kembali ya ini kita lihat disini kadang ada yang gosong di COF nya untuk ini gak ada di LCD nya ini pun kalau ada shock dia memang kadang ada yang panas atau terbakar gitu ya disudut sini hitam sudut panas guys panas apakah disudut sini tapi agak hitam juga sih sudutnya tidak berbentuk tidak 90 derajat lagi seperti shock hitam disini tak ada panas disini malah lebih panas guys sebelah sini ini sekujur jalur ini semua disini ada jalur panas semua guys panas sampai sini dan memang untuk COF nya pun lebih panas sebelah sini ya ya coba kita teliti lagi untuk yang ini LCD nya sepertinya shock guide panas betul disini gak kepegang nusuk dia kayak ditusuk jarum coba saya kasih timer dikit ya lihat pengeringannya guys disini dia guys yang shot itu betul lihat pergerakan container nya guys LCD nya shot rupanya guys LCD shot sia-sia kita berjuang ini guys langsung gerak dari situ dia berarti titik LCD ini yang shot disini ini ini dia shot berarti disini bisa coba lihat di kamera pengeringan tinernya itu nah dari titik ini aja ya pantas sudutnya udah hitam LCD nya shot jalur signal mungkin ini kita jalur apa yang shot disini gak tau karena kita ukur dari di di second inverter normal semua tegangannya cuma panasnya minta ampun berarti yang menjadi penyebabnya ini dia LCD shot eh gagal kita gagal 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 ya inilah fakta berjuang gagal berjuang gagal ya nah oke guys sia-sia kita ganti apanya tadi DC converter nya rupanya penyebabnya LCD nya shot itu sudah udah nyata nih fakta ya percaya gak percaya boleh sobat pikirkan sendiri ya ini pengalaman lah ini untuk kegagalan untuk keberhasilan tak ada lagi karena udah kacanya langsung shot ini kaca shot kaca shot berarti kaca shot penyebab DC converter panas dan setelah kita gantikan hasilnya sama aja jadi kita melakukan pemeriksaan lagi ya beginilah hasilnya ya kadang kita berjuang setengah hari satu hari tapi gagal jadi untuk service ini bukan masalah berhasilnya ya tapi cara pengencekkan kita sampai mana gagalnya gagal boleh tapi kasih alasan yang bagus nah ini gagal saya bilang tapi video ini tetap saya upload ini berbagi pengalaman lah ya karena guru yang paling mantap itu adalah pengalaman ini udah mungkin berapa lama nih saya dari proses pembuatan video tadi ya baru ketemu rupanya LCD nya yang shot oke lah guys untuk kali ini itu saja tutorial dari saya walaupun gagal ya sebagai pengalaman pengalaman itu guru yang paling mantap itu guys ini gagal alasan LCD shot dengan benti nyata shot ya oke lah bukan tentang berhasilnya tetapi gagal pun gak apa-apa tentu kan penyakitnya alasannya seakurat mungkin ya percaya gak percaya inilah kenyataannya guys kita berjuang-berjuang sia-sia ku berjuang nah oke baik kali ini itu saja tutorial dari saya atau pengalaman pengalaman lah saya bagikan ya pengalaman pengecekan ini sampai berjumpa lagi di video selanjutnya salam sukses berjuang tanpa takut gagal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati